Selamat malam semuanya dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya di channel Alpin Rimba Oke teman-teman mungkin banyak bertanya juga dari kadang-kadang sama saya Kenapa bang kok gak ada YT barunya? Kok lama gak buat YT? Nah masalahnya mungkin saya akan cerita Waktu itu saya sakit Saya sakit parah Saya harus masuk rumah sakit Dan sekitar satu bulan saya sembuh Terus saya isolasi lagi untuk penyembuhan Di sekitar dua bulan Sempat kemarin saya bikin YT waktu kebanjir Itu adalah YT saya Yang kemarin saya buat Terus saya juga Di sini menceritakan bagaimana saya bisa menjadi YouTuber Gak lagi disebut YouTuber pemula Perjuangan saya bagaimana Jadi saya Akan menceritakan kepada teman-teman bagaimana sih jadi YouTuber itu Dan apa saja yang kita persiapkan Dan apakah kita setelah jadi YouTuber Sudah monetisasi kita bisa jadi punya uang Atau kita dapat gaji seberapa besar Saya akan jelaskan di YouTube saya kali ini Jadi teman-teman sebelumnya saya kemarin ke Busang Kebupaten Kota Timur Tapi yang terjadi saya mendapatkan insiden disana Kamera saya Video di saya kesana itu terhapus semua Saya tidak tahu entah kenapa Dan bisa seperti terhapus begitu Setelah saya masuk hutan itu mungkin Ada hal yang tidak boleh diambil Di video itu Waktu itu saya hanya berdua Dan saya disana menemukan yang namanya Batu besi Yang dibuat orang untuk Mandau pada zaman dulunya Bagaimana sih Bentuk Batu besi itu Oke Teman-teman bisa Melihatnya sekarang Batu besi itu seperti ini Ini batu besi Yang saya temukan di daerah Busang Kabupaten Kota Timur Kalimantan Timur Apakah benar nih bang Ini besi-besi Mana buktinya Mungkin berarti itu Oke Ini adalah Magnet Atau besi berani Bahasa Biasanya orang Indonesia bilang magnet Atau besi berani Jadi Ini batu besinya Akan saya tempelkan begini Teman-teman bisa lihat Dia lengket Dia lengket seperti ini Dia lengket Dan coba Ke bawah Dia tidak akan jatuh Ini saya tempel Ini namanya besi batu Yang saya temukan di Kabupaten Kota Timur Daerah Busang ya Tapi masuk lagi ke dalam Hutan sana yang sangat jauh Waktu itu Di tempat saya supaya Pekerjaan juga Tapi sayangnya Waktu itu Vlog atau konten Yang saya buat Videonya terhapus Jadi saya tidak bisa Mengupload di Youtube Jadi saya hanya upload Sekarang ini besi batunya Dan ini besi magnetnya Ini Jadi teman-teman bisa melihat Besi batu ini Ini kalau dibakar Dia akan jadi batu Oh jadi batu Jadi besi Maksud saya Jadi besi Besi batu ini kalau kita bakar Dia akan jadi besi Dan ini magnetnya Untuk menguji Betul kah ini besi batu Nah itu Itu yang pertama Misalnya besi batu ini Nah ini teman-teman Lihat semua Bisa dilihat Itu yang pertama yang saya bahas Di Youtube Saya Sekarang ini Teman-teman itu yang pertama Yang kedua adalah Saya akan membahas Bagaimana Awal mula Youtube saya Sampai berkembang Bisa monetisasi Dan perjuangan saya Siapa saja yang mendorong saya Memberi semangat saya Untuk Membuat Youtube ini Oke teman-teman Semuanya Gimanapun berada Bagaimana sih pengalaman saya Awal bikin Youtube Waktu itu Teman-teman bisa nonton itu Youtube saya Cari Di konten paling bawah Waktu itu saya Dalam Mendaki Gunung Bukit ya Bukit tertinggi Di kota Samarinda Disebut Bukit Air Putih Nah awalnya Saya belajar Youtube itu Menonton Youtube nya Empu Gelol Dan saya Ketemu beliau Saya Bertanya Tentang Youtube Itu bagaimana Dan saya Alhamdulillah nya Diajarin beliau Bagaimana Bikin channel Bagaimana Mengupload Youtube Dan Apa saja yang Tidak boleh Di upload Di dalam Youtube Konten apa saja Yang bagus Untuk saya Jadi Bisa 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 Serpifikasi 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 Dari Monetisasi saya Serpifikasi nya itu Berapa kali Ternyata di Youtube itu Tidak mudah Untuk menjadi seorang Youtuber Dari Dari pemula Sampai kita Biasa Seperti sarang Membuat konten itu Tidak mudah Sebagai kita Pemula Yang pertama Anda Ingin membuat Youtube Untuk teman-teman Youtuber Pemula Yang baru-baru Buat Youtube Anda Harus Sering-sering Bertanya Kepada orang Yang sudah Monetisasi Contohnya Anda bisa Menonton di channel Den Jesse Di channel Kalau saya sih Biasanya nonton Den Jesse Dan juga Saya Punya mentor Di Youtube Ini Yaitu Namanya Empu Gelol Beliau adalah mentor Saya dan Saya adalah Murid beliau Satu-satunya Murid beliau Di Youtube Yang mendukung Saya saat Saya habisan paket Beliau Berikan paket Data untuk saya Terus Kalau saya sudah Kebingungan Membuat Sebuah konten Beliau Buat konten Seperti ini Harus Buat kontennya Dirubah Kontennya Seperti ini Dan beliau Juga Selalu Memantau Tentang Konten-konten Youtube Youtube saya Yang saya buat Beliau bilang Hati-hati Musiknya Takutnya Poperaik Hati-hati Jangan sampai Ada Apa namanya Teguran Misalkan Kekerasan Sajam Ataupun Bicara yang Bicara yang Tidak Senonoh Yang akan Membuat Orang jadi Marah Kepada kita Karena Kata beliau Kata Empu Gulol Kepada saya Kita Sebagai Youtuber Harus Berhati-hati Karena Kenapa Ada kalimat kita Sedikit saja Salah Itu akan Menyebabkan kita Menjadi Kesusahan Atau kita Mengalami Melanggar hukum Seperti itu Jadi Kita di Youtube Ini Harus Bijak Menggunakan Media Sosial Bijak Dalam Mengambil Sebuah Konten Atau Video Kreatif Kita Di Youtube Ini Agar Tidak Menjadi Sebuah Masalah Kita Inginnya Membuat Video Yang Bagus Yang Menhibur Masyarakat Memberikan Wawasan Memberikan Sebuah Tontonan Yang Bagus Tetapi Kita Disitu Membuat Sebuah Video Yang Bagi Masyarakat Atau Yang Lainnya Itu Tidak Bagus Dan Menyinggung Masyarakat Yang Lain Dan Lain Lainnya Dari Itu Saya Waktu Membuat Video Youtube Saya Selalu Di Apa Namanya Di Menitor Oleh Empu Gelol Beliau Adalah Mentor Saya Beliau Juga Adalah Guru Saya Beliau Juga Adalah Abang Saya Yang Selalu Mengajar Dan Support Saya Sampai Bisa Berkembang Sampai Sekarang Dan Saya Bisa Mendapat Monetisasi Saya Juga Tidak Lupa Memberikan Ucapan Terima Kasih Kepada Teman Teman Semua Yang Sudah Subscribe Ke Channel Alpin Rimba Dan Juga Selalu Menonton Channel Alpin Rimba Dan Juga Men Support Channel Saya Dan Saya Juga Mengucapkan Wibuan Terima Kasih Kepada Empu Gulol Kanda Saya Semoga Beliau Bisa Menonton Youtube Saya Hari ini Dan Saya Mengucapkan Ribu Terima Kasih Dan Juga Yang Tidak Bisa Saya Balas Dari Apapun Jasa Beliau Sangat Besar Untuk Saya Waktu Itu Saya Juga Mengalami Masalah Kehidupan Beliau Support Saya Untuk Semangat Jangan Putus Asal Untuk Menjadi Seorang Youtuber Kamu Harus Berhasil Menjadi Monetisasi Kamu Harus Bisa Menjadi Youtuber Saya Dismangati Orang Puglul Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Puglul Terima Kasih Kanda Semoga Puglul Selalu Sehat Dirindungi Oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan Juga Bahagia Berkumpul Dari Bersama Keluarga Dan Puglul Juga Selalu Semakin Sukses Di dalam Karir Beliau Dalam Menjalankan Budaya Juga Di Utamanya Adalah Konten Youtube Beliau Sangat Bagus Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Teman Teman Semua Yang Sudah Mendukung Channel Saya Semuanya Saudara Saudara Saya Adik Saya Kakak Saya Keluarga Besar Saya Juga Empu Gulul Terutama Yang Membuat Saya Sampai Menjadi Seorang Youtuber Sekarang Bisa Monetisasi Sekarang Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Hanya Dua Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Di Kesempatan Kita Di Channel Alpin Alpin Rimba Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Saran Kritikan Ataupun Masukan Dari Teman Teman Pure Saya Di Youtube Saya Channel Alpin Rimba Saya Sendai Teman Teman Yang Berada Di Sekitaran Kalpim Samarinda Tenggarong Bontang Balikpapan Ataupun Di Kebupaten Batin Leberau Misalkan Pengen Dibuatkan Youtube Daerahnya Atau Dimasukkan Di Channel Saya Saya Siap Dan Juga Saya Tidak Mengambil Bayaran Saya Gratis Untuk Teman Teman Semua Dimanapun Yang Ingin Dijadikan Konten Misalkan Tempat Wisatanya Atau Rumah Makan Ya Mungkin Atau Tempat Tempat Bersejarah Lainnya Ingin Mengundang Saya Kesana Youtuber Saya Akan Membuatkan Konten Disana Di Tempat Yang Akan Diundang Yang Akan Saya Buat Konten Jadi Gratis Bersama Saya Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Untuk Semuanya Dimanapun Berada Oke Sampai Disini Dulu Pembahasan Saya Di Hari Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Salam Sehat Untuk Kita Semua Jaga Kesehatan Tetap Ikuti Podcast Propol Kesehatan Jangan Lupa Teman Teman Dimanapun Selalu Jaga Kesehatan Semoga Semuanya Sehat Ini Allah Subhanallah Dimanapun Berada Saya Akhir Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selamat Terima kasih.